Arema FC merasakan kekalahan kali pertama sejak Liga 1 musim ini meranjut usai tragedikan juruhan. Sebelumnya Arema FC selalu meraih kemenangan dalam 4 pertandingan beruntun. Namun mereka kandas dengan skor 0-2 ketika menghadapi Madura United di Stadion Sultan Agung pada selasa sore. Hasil Arema versus Madura United pada pekan ke-16 tersebut membuat Madura United menempati puncak kelas Liga 1 musim 2022-2023 untuk sementara. Madura menempati posisi pertama kelas Liga 1 dengan raihan 32 poin, jumlah yang sama dengan PSM Makassar di urutan kedua. Akan tetapi PSM Makassar punya peluang menyalip Madura andai meraih poin pada pekan ke-16. PSM belum bermain di pekan ke-16 Liga 1 musim ini. Adapun lawan mereka adalah Borneo FC yang akan bertanding pada 23 Desember mendatang. Sementara pada laga lain Persija Jakarta dan Barito Putra meraih kemenangan. Barito Putra menang 2-0 atas Bayangkara FC berkat Dwi Goh Rafael da Silva. Kemudian Persija Jakarta berhasil comeback atas Dewa United. Pada babak pertama Macan Kemayoran tertinggal 1-2. Namun mereka berhasil comeback lewat babak kedua atas Dewa United dengan skor akhir 3-2. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!